Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa kembali dengan saya di Joko blog ya Nah di sini teman-teman saya memiliki harddisk eksternal tapi kabelnya itu hilang ya teman-teman kemudian ini juga sama kabelnya rusak ya ini bisa ini sebenarnya kabelnya ini bisa tapi ini kabelnya rusak jadi nggak tahu kenapa saya beli harddisk seperti ini itu kabelnya itu saat beli awal itu bagus ya tapi lama-kelamaan kok harddisk saya nggak jalan detek ternyata kabelnya sepertinya kurang bagus teman-teman Nah kemudian set berinisiatif untuk membuat kabel harddisk eksternal jadi saya membeli kabel teman-teman kabelnya itu sebenarnya kabel utuh ya kabel utuh seperti ini panjangnya sekitar setengah meter dan ujungnya itu seperti ini teman-teman seperti ini tapi asli-aslinya seperti ini teman-teman putih kemudian jadi kalau saya beli itu ini nah ujungnya yang tipe A seperti ini teman-teman nah ini Hai yang jadi pasrah panjangnya itu setengah meter jadi kalau setengah meter gunakan untuk adri eksternal nggak kuat karena kabelnya terlalu panjang nah oleh sebab itu saya memotong-motong menjadi tiga bagian teman-teman jadi ada yang ujungnya dapat ini seperti ini ya ada yang ujungnya kosong yang ujungnya kosong nanti akan saya gunakan untuk membuat ini kabel data ini nah kabel ini bagus teman-teman saya dapatnya cukup terjangkau murah karena didalamnya itu dilapisi sama aluminium kemudian ada groundnya juga sehingga kabel ini saya rekomendasikan peralatan yang yang dibutuhkan itu yang pertama teman-teman harus membeli sebuah soket ya USB tipe A seperti ini menonton saya membeli di toko elektronik terus casingnya kalau saya hitung-hitung ternyata jauh lebih murah teman-teman ya daripada saya beli kabel data sehingga saya buat sendiri kemudian saya siapkan solder ya teman-teman disini saya akan menggunakan memotong dulu ya berapa panjang kabel yang dibutuhkan ya mulai sekitar segini saya sedang mencari cutter oh cutter yang ada disini saya potong aja sesuai kebutuhan ya untuk membuka ini ya teman-teman pak pisan nah ini cukup bagus kenapa kok saya katakan ini cukup bagus ini kan kita tambahin oke ya bagus kan ini ini berarti ada lapisan grongnya ini dilapisi grong jadi kabelnya jauh lebih bagus daripada kabel dawaan kemudian kita akan buka dulu kulitnya nah teman-teman silahkan beli di link deskripsi ya kalau teman-teman berminat untuk membeli kabel ini ya nanti kalau saya membuatnya ada sisa ya silahkan teman-teman beli ini kualitasnya saya katakan bagus ya teman-teman daripada teman-teman atau menggunakan kabel kabel bawaan jadi kalau kabel bawaan teman-teman kok tiba-tiba itu kabel bawaan teman-teman hadisnya nggak detek kabel bawaan teman-teman oke kemudian kita kasih kabel bawaan teman-teman kabel bawaan teman-teman supaya kabel bawaan teman-teman oke setelah itu kita harus tahu kaki-kakinya teman-teman supaya nanti kita tidak salah dalam pemasangan kabel kalau terbalik nanti bayar yang nanti bisa rusak oke teman-teman nanti bisa mencari artikelnya di blog saya ya teman-teman judulnya ini membuat kabel USB untuk RD eksternal dan lain-lain jadi kabelnya itu umumnya itu berwarna hitam teman-teman bisa melihat di bawah itu ya ada warna hitam ini ya hitam itu untuk ground bisa dilihat di gambar kemudian merah itu untuk plus putih untuk data plus dan hijau untuk data minus nah ini tidak boleh terbalik data plus dan minus terbalik ini tidak terlalu parah hanya saja nanti USB not recognize akan muncul tampilan USB tidak terdeteksi atau tidak dikenali nah yang penting itu adalah plus dan minusnya pastikan teman-teman benar jadi disini sudah ada gambarnya ya teman-teman yang bawah ini teman-teman bisa melihat nah yang ini jadi kita lihat posisinya jadi kita lihat posisinya posisinya itu seperti ini nah terbalik nah seperti ini seperti ini sebentar ini bawah ini atas berarti plusnya berada disini teman-teman ini plus oke berarti kita kemudian kemudian plusnya ini plus kelihatan tidak ini teman-teman ini plus ya plus setelah plus itu putih data plus berarti ini putih seperti di gambar oke kemudian hijau jadi tapi ini ujungnya tidak bisa bersih ya teman-teman aduh ini cara membersihkannya pakai apa ya kita pakai kita pakai plastik ya pakai kertas pakai plastik teman-teman kalau ujungnya hitam-hitung seperti ini itu bikin tulik notif ini memang kalau bisa itu tidak hitam seperti ini teman-teman berarti ada putihnya terima kasih terima kasih nah ini sudah sudah beres ya kita cek tidak boleh saling kita menggunakan multimeter teman-teman untuk mengecek apakah terjadi konsleting atau tidak ya jadi kalau ini saya gak doke itu nanti akan berbunyi menandakan ada konsleting ini enggak kita akan cek posisinya sudah benar belum posisinya seperti ini ya seperti ini seperti ini ini harus hitam nah ini 1234 1 ini piy ini wah berbahaya ini ya hitam kemudian berurutannya oke ini ini urutannya agak aneh hitam hijau putih merah oke sepertinya sudah beres kita akan tes teman-teman menggunakan harddisk eksternal apakah bisa menyala normal oke oke terima kasih ini terbalik ini gaya ini oke teman-teman nanti silahkan lihat di website saya ya nanti ya jadi kabel yang bener yang ini jadi kita akan mengubah teman-teman posisinya jadi ini jadi plus plus ini minus nah sebenarnya teman-teman bisa teman-teman lihat ini harus sama persis ya jadi yang disini itu plus kemudian minus kemudian ini kita akan balik data dan selamat menikmati selamat menikmati oke kemudian setelah plus itu sebelahnya minus kita cek dulu apakah ini terbalik ya ini sudah tidak terbalik tinggal cek data plus dan data minusnya saja teman-teman jadi kalau ini merah banyak bukti berarti disini ini data plus ini data minus dekat dengan negatif kalau dekat dengan ground kita akan cek enggak ada yang nyampung ya teman-teman kita akan colok disini oke tidak terjadi masalah kita akan coba tes selamat menikmati bisa teman-teman ke deteksi bisa mengetek mantap ini bisa kebaca teman-teman ternyata di pemasangannya udah benar tinggal kita rapikan saja oke berarti kita tinggal oke nah ini yang groundnya kita pasang disini teman-teman oke 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 yang bisa terpasang dengan baik oke sudah mantep banget teman-teman udah rapi kita tes lagi apakah bisa mendeteksi ya selamat menikmati nah aduh kadang muncul kadang enggak oke kita perbaiki sopirannya teman-teman terima kasih bersihkan teman-teman nah sudah bisa teman-teman mantep ya oke sudah beres tinggal kita rapikan teman-teman pemasangannya cukup noda seperti ini status dulu ini sudah oke ya nah sudah oke seperti ini teman-teman kita kasih lem ini aja lem apa itu namanya lem setan ya teman-teman kuat kondisinya saja kuat gigitannya jadi nanti tidak mudah lepas ya teman-teman disini pun dikasih lem lebih bagus lagi nah seperti ini hasil jadi seperti ini teman-teman kabelnya bisa teman-teman lihat ya nah kabelnya ini jauh lebih awet teman-teman ya jauh lebih awet dari mana teman-teman pakai kabel bawaan walaupun enggak terlalu rapi karena kabelnya ini terlalu besar tapi intinya worth it selanjutnya kita akan membuat yang ini teman-teman ya kabel ini caranya sama jadi kita kasih tanamannya penol dulu ya supaya dalam penyelidirannya penyelidirannya lebih mudah oke setelah itu sama prosesnya kita ambil dua penutupnya kita akan ukur ketutuannya kita buat lagi dengan ukuran yang sama teman-teman sampai jumpa di video ini selamat menikmati kalau kita dikepu siapa menikmati kanan-teman ya kemudian hanya lebih bagus lagi dikasih itu temen-temen penyambung itu loh kita coba ya kasih nyambung biar lebih rapi terima kasih oke mantap memang teman-teman agak kalau teman-teman enggak terhatiin mending teman-teman beli saja beli kabel seharusnya enggak mau beli kabel karena jadulnya mahal nanti baru sudah mengeluarkan uang banyak oke selanjutnya kita akan menggunakan cara ini tadi ya ini mudah banget ini berarti plus plus kemudian putih ini juga plus kemudian ini minus nah ini ujung yang ada t0-nya oke mantap selanjutnya ini sama plus plus ini plus minus kemudian ini nah kalau yang ini enak teman-teman ya jadi kalau yang ini teman-teman tinggal urutkan saja seperti ini kalau disini plus ya merah-merah putih-putih gitu ya ini merah ini merah ini putih ini putih ini hijau disini juga hijau disini hitam disini juga hitam ini putih mudah tidak seperti tadi karena tadi itu kan sudah sudah ada bawaan pabrik gitu ya yang harus kita ikuti kalau terbalik ya terus kita akan coba berikutnya oke ini sudah teres oke kita potong oke 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 kita coba ya langsung running teman-teman yukuu detek teman-teman ya ini ya nah detek woi ini ya loh langsung sat-sat mantap oke setelah itu kita akan melakukan merapikan tabel apikan kabelnya ini pun cukup ini unik ya teman-teman dipinter dulu enggak apa-apa kemudian teman-teman kasih lem apa jeninya lem setan ini kemudian teman-teman teman-teman kalau boleh ditambahkan lagi teman-teman ujungnya ini untuk memantapkan lemnya itu memang betul-betul kita kasih lem yang kuat atau lemnya memang betul-betul cukup kalau kita kasih tangin ya untuk memperkuat struktur selanjutnya disini pun juga sama ya teman-teman teman-teman pasang ini dulu kemudian kita posisikan dengan cara ya nah 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 di puter seperti ini teman-teman kita teman-teman nah jangan lupa di salah-salahnya ini kita kasih lem ya oke memang mantep sih teman-teman ini ini jauh lebih awet ya teman-teman nah jadi teman-teman hasil perbuatan yang akali ya kita tinggal tunggu saja keringnya jadi inilah teman-teman hasil karya kita akan coba melakukan pengujian lagi teman-teman ya apakah memang kabel saya ini memang mantap teman-teman ini kamera sudah saya belokkan halo halo ini USB nya ini harddisk nya kalau kita akan test kabel yang kita buat tadi yang ini ini kita colok ke sini kemudian kita tancapkan USB nya mana yang bisa detect terima kasih terima kasih selamat menikmati ini nggak kuat ya kalau kita taruh ke situ kita akan coba taruh kebawah selamat menikmati yang kita kadang tidak ini berarti biasanya kontrolernya ini bagus baik kita akan coba yang tabel HPnya tadi temen-temen ini ya kita akan cepat disini terhasil betaranya nah ini pengetahuan ini grup 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 ini kita hasil ini untuk baca 320gb teman-teman ini juga bisa ini juga bisa oke begitu ya teman-teman semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang mau membuat tabel sendiri silahkan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time dan terima kasih selamat menikmati